Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali bersama saya Seperti ada hari kemarin ya Kita lanjut bersih-bersih Kita main-main lagi bersama para kupi Langsung lihat saya Ya, langsung saja ya Para kupi Di hari Kamis ini, besok Jumat ya Ya, kita akan mulai proses Pembersihan Aquarium ya, biasa Ganti sebagian air Biar Terjadi sirkulasi Agar Sirkulasi oksigennya Lancar ya Biar mudah bernafas Sebelumnya Saya poster diri saya Diri saya sendiri dulu dengan Kopi mengangkat nikmat ya Alhamdulillah ya Ya, biar kacor ya Biar ngomongnya lepas ya Ini siang hari ya Sebelumnya kita mulai dengan pembahasan Pakan hidup kupi ya Kemarin itu saya menemukan ya studi Studi kaksus ya Bukan disini Tapi di Di baskom ya Nanti kita lihat Itu apa Kutu air ya Pakan hidup kupi ya Kutu air ya Kutu air itu kan Kalau kita tidak punya Bisa kita adakan ya Dengan cara Itu apa Daun kol itu loh Ya daun kol direndam begitu saja Kita didiamkan Seminggu Sampai Beberapa warna Sampai Beberapa warna itu ya Nanti Dengan sendirinya Kutu air akan Muncul ya Teman-teman ya Tapi Di Di pengalaman kita Beberapa Hari ini Sudah minggu ya Satu minggu Dua minggu ini ya Ya beberapa minggu lah Itu Kutu air bisa Muncul Dengan sendirinya Mengasihkan Tidak usah beli Tidak usah nyari Muncul dengan sendirinya Itu Studi kasusnya Terjadi Di Jadi kebetulan Kita kan Memelihara ikan kupi Di 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 wadah ya Atau di Di media Aquarium Untuk yang indukan Walaupun indukannya Indukannya belum maksimal Ini ya Ini masih bisa Lebih besar lagi Dengan Berarti ini Yang sedang tanggung Ya Di media Bascom Ternyata Muncul Kutu air Teman-teman Kutu air ini Muncul Di Bascom Yang berisi Buraya Ya Buraya sendiri Ini Medianya Ketentuan medianya Itu Begini Itu kan Airnya diganti Sebagian Ya Paling Banyak 25% Ya Paling tidak sampai 25% Sih Paling ya 20% gitu kan Kita buang Kita ganti baru Itu setiap hari Jadi Yang namanya Amonia Itu ya Muncul karena Kotoran itu Bisa Berkurang lah Tiap hari Itu juga Katanya Pemuktiannya Belum Buktikan Intinya Tiap hari Ada Air segar lah ya Walaupun tidak banyak Tidak ada sirkulasi Dan di media Itu Dan di media itu Tiap hari Kita kasih makan ya Burayaknya Kita kasih makan pelet Sajalah Ya Kita yakin Buraya juga punya mulut Walaupun kecil-kecil Nah Itu pelet Yang keras Tapi Keras itu Nanti kalau Kena air Tidak dimakan-makan Itu lama-lama Jadi Melunak ya Nah Disitu nanti Buraya bisa makan Dan Ternyata Walaupun tidak Dimakan Pelet Ini kan Jatuh ke bawah Mengendap ya Teman-teman ya Dan ini Mengendap Dan hancur Di bawah Terurai ya Nah Disitu Mengakibatkan Setelah Media ini Setelah Seminggu lebih ya Minggu atau dua minggu ya Ternyata sama Seperti rendaman kol Teman-teman Di media tersebut Muncul Kutu air Ya Itu kemarin saya sempat lihat Kutu air Besar dan kecil Kutu airnya Berarti Bisa dibilang Indukan kutu air Dan anakan kutu air Teman-teman Muncul di media Anakan buraya Di media Buraya ya Anakan kutu ya Sedemewa Jadi bukan hanya Nyamuk ya Yang pada Nempel ya Pada Kemuriuk disana Tapi Ternyata Muncul juga Kutu air Disitu kita tidak usah Mencari kutu air Sudah ada Ya biar nanti Sekalian dimakan sama Anakan kupi Ini Untuk airnya Berkembang Di sana lah Tidak apa-apa Ya Tanpa apa Sabasi lagi ya Kita lanjut Kesehariannya ya Kita ganti air Air kupi ya Sudah kita Langsung ya Kita cari Cari Tempat untuk Pemindahan air ya Nah Disini Saya memakai Rautan Biasa 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 Kemarin ya Saya pakai Ini teman-teman ya Ini dia Bascom Bermuda Sebelumnya kita cek dulu Apakah ada Buraya yang lahir untuk hari ini Oh ternyata masih Belum ada Buraya lahir ya Aman ya Mari kita ambil Sebagian airnya Kita ganti Dengan airnya baru Ya Sambil kita cek ya Sobat tahu Ada yang nyangkut Ada kemasnya Atau ada apa Ya Di proses Penggantian air ini Sedikit Sedikit kasar Tidak apa-apa ya Yang penting Ikannya Hevan Itu Ikannya juga Bagian Ikannya proses Pengambilan air Jadi Cepat sedikit Tidak apa-apa Menyebutkan Kelembang Itu juga Tidak apa-apa Jadi ikannya bisa Kalian latihan Ternang Nah Itu ya Teman-teman ya Tentang Tentang Saya ambil Ambil air penggantinya Sekalian Seksikan Tidak-tidak Tidak 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 Nah, kita tahu bahwa kubi itu, ini kotorannya pada berampuran air ya, nggak apa-apa nanti menghentap kembali. Nah, dengan perjalanan wakil kita tahu ya. Ini ternyata kubi ini lebih sehat kalau airnya itu 90% besi, jadi 10% itu biasa ya, air lama ya. Itu bagus, ya intinya kubi lebih suka dengan air lama lah, tapi kalau kelamaan juga nggak bagus, kita ganti sebagian untuk sirkulasi, nanti biarkannya tidak kaget. Nah, kita ingin mengganti 20% Nah, bisa. Ya, kemana kita lebih bersihkan dulu. Ini ya, beres ya. Ini untuk kubi warium ya. Ya, karena sudah begini, sekalian kita kasih makan ya ini ya. Bukan gias ya. Sekali dikasih, langsung habis ya. Nah, misalkan lah. Bakarannya langsung habis, sekali makan. Jadi, tidak menjadi kotoran ya nanti ya. Ya, hari ini sihat-sihat nih, hanya tidak ada yang mati. Tokus sekali. Dan ini, kondisi mereka saat ini ya, teman-teman ya. Ya, mereka tetap bahagia apapun keadaannya. Ya, itu pada sehat-sehat itu ya. Pada berenang. Berenang itu sehat itu ya. Mau dibilang berenang cantik, tapi ya ada pejantannya juga. Ya, itu. Alhamdulillah itu pada sehat itu. Ya, ini baskom tempat burayak ya. Untuk kutu airnya sendiri, ini. Ya, karena kutu air lebih kecil lagi dari burayak. Jadi, tidak kelihatan nih, teman-teman. Itu ada itu, ada yang lari-lari itu. Coba kita deketkan lagi ya. Coba kita cari mana itu kutu air itu. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, itu ada itu kutu air itu. Nah, itu arah-arah jam 6 itu. Nah, itu ke arah pukul 4. Kutu air, teman-teman. Mereka muncul dengan sendirinya ya. Ini media burayak ya, baskom. Tinggal diberi makan. Makannya terpelet. Tapi, jika tidak habis, pelet akan mengidap ke bawah ya. Kita biarkan. Sehari kita, seperti biasa, ganti sebagian airnya. Dan setelah seminggu, dua minggu. Sama ya. Seperti kol ya. Media kol ya. Kutu air akan muncul sendiri. Dengan sendirinya. Nah, di sini kita biarkan saja kutu air beranak-binak. Biar nanti menjadi makanan. Nah, itu kutu air itu. Di tengah itu. Ya, tidak lupa kita siapa tetangga ya. Nah, ini tetangga ini. Loh, tetangga. Ini tiga hari di sini ya. Kalau tidak salah ya. Hari atau dua hari. Tetangga baru ini. Ini kakak-kakak dari burayak. Tidak lupa kita shoot ya. Jumlahnya ya itu. Sudah lima. Itu untuk burayak. Untuk media baskom ini. Akhirnya belum diganti ya teman-teman. Ya, nanti kita ganti. Ya, segitu aja dulu ya teman-teman ya. Itu videonya terlalu panjang. Nanti setelah 10 menit lebih ya. Kasian yang nonton. Nanti enggak. Nanti enggak. Enggak mengesahkan kebijakan yang lain ya. Alhamdulillah kok ini habis ini. Satu saset. Satu saset saja. Sampai mana ya ini ya. Oh, sampai. Kutu air ya. Jadi kutu air itu bisa. Bisa. Bisa muncul. Metungul. Tukul ya. Dengan sendirinya. Dengan media pelet. Ya, pelet ya. Dan air rendapan ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya. Bukan hanya media kol ya. Ini. Ini termasuk. Penemuan dan pengetahuan. Ya. Ya. Apa. Kutu air itu sendiri. Termasuk. Binatang. Atau iwan. Atau gimana. Saya kurang paham. Nah. Kita perlu. Mempelajarinya lebih lanjut. Jika ingin pahu ya. Sudah. Itu saja ya. Ya. Saya doakan. Teman-teman. Rezikinya lancar. Melimbah barukah ya. Dan. Selalu dalam menungguan. Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.